Nah kembali di Kompas Bisnis dan sekarang kami akan membawakan berita-berita di luar pasar otomotif. Dari sektor perbankan, rasio kredit bermasalah Bank Negara Indonesia alias BNI di 3 bulan pertama tahun 2016 mulai naik menjadi 2,8 persen. Penyumbang terbesar kredit macet adalah kredit di segmen menengah dan juga kredit di segmen retail. Meski NPL meningkat, penyaluran kredit BNI naik lebih dari 21 persen menjadi 326 triliun rupiah. Pertumbuhan juga terjadi pada dana pihak ketiga. Di 3 bulan pertama tahun ini, DPK Bank Plat Merah ini tumbuh hampir 22 persen. Meski kondisi ekonomi tidak terlalu baik, Direktur Utama BNI, Ahmad Baikuni, memastikan BNI akan menjaga NPL tidak lebih dari 2,8 persen. Tidak ada terjadi hal-hal yang mengejutkan ya, yang bisa mempengaruhi daripada kualitas kredit kita. Karena memang berbagai langkah sudah kita lakukan ya, dalam menjaga kualitas kredit kita. Sekarang pun juga kalau ada sedikit bermasalah, rasanya kita juga cepat ya melakukan restrukturisasinya daripada kredit itu. Sehingga belum sempat turun menjadi NPL pun sudah kami lakukan restructuringnya.